Jali sudah bangun, tapi di kamar ya. Aduh, panas. Ini jumbo tiga nih, sudah dimakan berdua, eh jumbo nya dua. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Gali. Sampai jumpa. 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 selamat menikmati adiknya mubuk nah ini setelah ditumis tunggu ininya agak wangi aku langsung pasang ini ya jadi aku tumis sampai betul-betul agak kental kasih garam sama kalau di jamur saya ketimbang sarden lebih sukanya makarel udah digoreng oke nih udah mateng masukin deh mantap teman-teman enak banget enak banget oke selesai deh ya masaknya ya sekarang aku mau bilas baju dulu ya hai teman-teman nah kali ini hari ini aku udah selesai kegiatan masakku dari pagi ya waktunya aku mandi biar seger dan fresh juga kinclong kulitnya emak-emak ya jadi bukan anak gadis aja yang bisa kinclong ya emak-emak juga wajib kinclong jadi seperti biasa aku perawatannya selalu pakai scarlet ya teman-teman yang udah dari dulu ngikutin mbak kris selalu pakenya scarlet ya teman-teman ya jadi sebelum kita mandi pastinya aku mau luluran dulu deh pakai body scrubnya yaitu romansa ya ini wanginya tuh menenangkan banget dan bikin kulit kita tuh halus lembut dan lembab juga membantu mencerahkan kulit yang penting kita harus wajib rajin seminggu dua kali ya teman-teman ya jangan ogah-ogahan dong pakenya pokoknya kalau mau hasilnya bagus ya kulit kita bersih cerah itu wajib pakai seterusnya oke nah kita gosok-gosok dulu abis itu kita biarin dulu deh 2-3 menitan abis itu lanjut digosok lagi nanti dakinya tuh aduh bisa ngikut teman-teman ya nah setelah luluran pastinya mandi dong pakai shower gelnya brightening shower ya dan ini aku pakai yang aroma jolly karena aku yang lama udah habis jadi pakai yang jolly yang terbaru ya teman-teman dan ini enak banget aromanya agak-agak manis gitu kalian yang seneng aroma-aroma agak manis ini cocok banget deh nah setelah nah setelah mandi sabunan sabunan luluran waktunya kita pakai body lotionnya sama juga dari jolly ya jadi aromanya ini kayak parfum mewah banget teman-teman ya seriusan deh pokoknya kalau udah pakai lotionnya dari scarlet kalian gak perlu lagi deh pakai parfum ya teman-teman udah wangi banget dan kalau kita rajin pakai tentunya kulit kita juga lebih cerah lebih bersih teman-teman dan kita makin pede keluar selain itu juga aromanya wangi banget yang mau sama dengan mbak kris mau go ke scarlet official ya di shopee dan instagram juga ada halo teman-teman assalamualaikum selamat siang nah hari ini aku gak bikin konten masak karena tadi subuh aku sudah masak ya nah stokku tinggal ini nih ya sama telur ini udah dimakan sama bapak gali sama gali ya aku masak tadi jam 4 subuh ya masaknya ini sama ada ayam goreng berapa berapa biji ya tadi ya nah itu aku belum nyuci-nyuci ya nanti aja gampang lah jadi bapaknya gali itu kebetulan lagi ada tugas kerja 2 hari ke batam sama orang-orang teman-teman kerjanya lah ya jadi jam 4 subuh aku bangun masak sarapan dan lain-lain tapi gak sempat aku videokan ya teman-teman dan jam 5 subuh soalnya udah harus berangkat ke pelabuhan gitu udah dijemput tadi ya udah digedor-gedor jam 5 subuh nah jadi 2 hari aku berdua aja sama gali ya nanti bapaknya gali ya tidur di rumah lah di rumah batang sana ya sama tempat rumah ya nah ini aku mau bikin resep roti biasa yang sering kupakai nih ini ada 400 gram tepung protein tinggi tepung cakra terus 100 gram tepung terigu biasa terus 3 sendok teh eh 6 sendok teh aku pakai yang kecil gini ya 6 sendok teh gini entah ini teh atau sendok bumbu nih gak tau deh susu bubuk aku pakai susu bubuk yang murah ya merk fat pro ini satu onnya cuma 3 ribu loh teman-teman murah ya belinya waktu di batam di toko bahan kue wangi juga ternyata dan gulanya itu 50 gram lalu aku pakai ragi 2 setengah sendok teh ini juga sama terus pakai baker bonus A ini apa ya aku namanya blade improver ya aku pakainya 1 sendok setengah teh tetap pakai yang ini karena gak punya sendok teh yang lain aku ya terus aku pakai pelembut roti ini 2 sendok teh oke lalu aku pakai 2 kuning telur atau 1 telur juga boleh bebas lah mah kalau telur yang penting pakai atau mau pakai kuning telurnya semua juga boleh atau apalah gitu dan air esnya nanti air putihnya aku pakai sekitar 300 ml tapi tuangnya dikit-dikit ya lalu nah aku ada ini karena gak punya butter jadinya jadinya pakai ini ya margarin sekitar 50-60 gram lah gitu jadi aku tuh kira-kira aja ya bisa 50 gram juga boleh bisa 60 gram juga boleh beda dikit aja kok ya oke ini mau aku ulen dulu ya nah ini airnya udah lama banget aku gak bikin roti nih temen-temen sekarang saatnya bikin kasih garam oke n Mullijil nah ini nah nah kan jem jem akin jem jem oke jem 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 ini sudah kalis elastis ya teman-teman ini dia adonan setengah kilo mau aku pindahin ke tempat lain mau aku kembangin dulu terus aku mau bikin adonan kedua dengan adonan yang sama ya jadi ini aku pindahin ke tempat lain dulu jadi setelah kalis elastis gini kalau teman-teman mau untuk stok bisa langsung simpen di freezer masukin dalam plastik atau toples tapi yang eh plastik aja dia lebih bagus ya plastik terus diikat tapi jangan sampai ada udara gitu di plastiknya jadi dikempesin gitu pas masuk ke plastik jadinya bisa disimpen satu minggu satu bulan bisa di freezer tuh ya aku baca-baca ya temen ini untuk roti sosis atau abon aku pakai ini ya oke dua apa ini terlipat satunya warnanya manis banget ini suka ini kayaknya terlipat deh ke tepuk nah untuk roti sosis aku enggak punya saus spaghetti enggak punya lain-lain jadi pakai saus seadanya aja ya saus pedas saja untuk abonnya ini udah aku masukin ke sini ini enak banget ya 16.001 on dan ini pakai mayonaise olesannya dan susu kental manis ya sesuai rasa aja deh bisa dirasa di tes gitu ya nanti di olesnya kalau sudah mateng aja nah teman-teman adonan kedua tadi tahu nggak ada tragedi itunya lupa dimasukin raginya jadi aku masukin pas terakhir nah terus eh ini adonan yang pertama tuh cantik ya ini enggak cukup ini ya biasa lah dan ini untuk burgernya nanti di adonan kedua juga banyak aku bikin burgernya ya ini juga tinggal bikin untuk roti abon sama roti isiannya roti sobek ya ya nanti deh gimana caranya ini pakai saus aja biasa ini seadanya aja deh sesuai permintaan gali aja gini aja nanti kalau mau dimakan baru dikasih mayonaise atasnya ya Nah ini cuma aku kasih saus cabai gini aja plus parsley kering daun seledri kering ya aku campur aja beginiin cantik banget tuh udah menul ya jadi segini aku berapa 40 gram timbangannya ya ini burgernya nanti adonan kedua belum selesai ntar aku oles karena nggak punya susu cair jadi aku pakai kuning telur sama putih telur dikit aku kasih susu apa namanya susu kental manis sedikit aja udah udah Hai teman-teman nih sudah malam udah jam berapa anak-anak 21.40 jam berapa tuh 21.40 mau jam 10 malam ya ya Allah ini baru siap ya Allah karena ovennya kecil ya kapok bikin banyak-banyak gini aduh boros-boros di listrik aja nggak apa-apa deh sekali-sekali ya nih roti sosisnya nih ini abon ini di tengahnya dibelah dikasih mayo dan campurannya plus abon juga terus atasnya kita topping abon lagi biar puas ya mana-mana gali jam dulu gali terus ini di dalamnya ada krim krim vanila dan misesnya ini roti burgernya jadi nih resepnya satu tapi bisa bikin roti isi roti sobek ya kalau roti sobek sih sebaiknya ditambah kuning telur atau susunya gitu nah tapi aku pakai satu resep aja biar hemat waktu tapi tetap aja sampai malam ya ampun dari sore loh kita dari sore apa siang ini kali dari parah banget ya Nah ini dia ini nanti mau diisi apa kek terserah deh tuh jadi udah dibagi-bagi juga sebagiannya Oke teman-teman selamat malam semuanya dadah bilang terima kasih sudah nonton walaupun tidak detail ya walaupun enggak detail makasih udah nonton selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini esoknya ya kita cek roti yang aku buat kemarin ya ini ya ini burgernya itu keras jadi ini awet ini awet banget aku disini tuh jarang bikin karena mikirin listriknya ya temen-temen ya karena kan oven pakai oven listrik jadi eh agak boros mungkin ya karena aku kan pakai yang apa ya namanya ya yang bunyi-bunyi itu apa sih namanya kuota eh apa sih kok kuota ya kan namanya lupa deh nah ini yang ini juga disini gali tadi pakai sarapan nih roti sosisnya bapaknya gali kan hari ini pulang dari batam jadi sisa empat ini untuk bapaknya gali ini untuk kalau bikin roti apa ya abon air sudah penuh habis nyuci-nyuci ya Nah ini aku hari ini enggak bikin video masak lagi karena aku sudah masa ini udah media masak gulai ayam kebetulan ada santan yang minggu lalu ada sisa ayam seberapa ya tiga potong gitulah paha jadi aku potong kecil-kecil biar banyak ya udah habis stoknya Aduh susah banget terus ini sambil ku belum ditutup karena masih anget nih sambil terasi goreng sambil goreng ya terus ini habis nyuci-nyuci guys 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 tinggal nunggu agak kering nanti masuk ke lemari selamat mengetahui selamat menikmati